Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah yang cukup unik, di mana keluarga korban malah membela tersangka dan mengatakan kalau dia tidak bersalah. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Kathleen West adalah seorang wanita kelahiran tanggal tahun. 15 Februari 1975 di Tampa, Florida. Dia bertemu dengan Jeff West, seorang petugas keamanan kampus Birmingham dan veteran Angkatan Darat Amerika di tahun 2004. Setelah empat bulan berpacaran, pasangan itu menikah pada tahun 2004 di Vegas. Dan di tahun 2005 mereka memiliki seorang putri yang mereka beri nama Lola. Kathleen dikenal karena kecantikan dan kepribadiannya yang riang dan bagi dunia luar mereka tampak seperti keluarga yang normal dan bahagia. Kathleen juga sering memposting foto-foto tentang kehidupannya sehari-hari yang menjalani kehidupan di pinggiran kota ke akun Facebooknya. Namun, Kathleen memiliki kehidupan rahasia. Dia memiliki alter ego yang hidupnya jauh dari kehidupan ibu rumah tangga yang membosankan dan monoton. Kathleen adalah seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun yang memiliki kehidupan media sosial yang aktif. Dia mempunyai akun OnlyFans yang memiliki ratusan penggemar. OnlyFans adalah situs web langganan yang populer di kalangan selebriti dan influencer media sosial. Di dunia online, dia terkenal dengan nama Kitty Catwest dan di situs onlinenya dia sering membagikan foto-foto menantangnya dengan biaya berlangganan 16 dolar atau sekitar 230 ribu rupiah. Kathleen termasuk orang-orang yang menikmati melihat orang-orang yang menyukai foto-foto dirinya hanya mengenakan pakaian minim. Dia juga menggunakan akun media sosial lainnya seperti Twitter dan Instagram untuk mengiklalkan situsnya. Hal itu untuk menarik lebih banyak peminat berlangganan akun OnlyFans-nya. Suaminya Jeff juga membantu istrinya dalam usahanya itu. Pada malam hari di tanggal 12 Januari 2018, pasangan itu pergi untuk bergencan. Mereka menitipkan Lola dengan orang tuanya Jeff. Lalu mereka pergi makan malam di Papa The Seafood Kitchen. Lalu pergi minum-minum di Red Zone Bar & Grill. Dan sebelum pulang, mereka pergi ke toko minuman keras dan membeli beberapa botol untuk dibawa pulang. Itu adalah terakhir kalinya Catwest terlihat dalam keadaan yang masih hidup yang tertangkap di kamera CCTV toko. Ketika pasangan itu kembali ke rumah mereka, mereka melanjutkan lagi minum-minum sekitar 6 gelas. Di Instagram Jeff, dia memposting gambar botol minuman keras yang mereka beli. Kemudian Jeff juga sempat memotret Kathleen dengan bra berwarna merah muda dan sepatu stiletto berwarna merah muda. Segalanya berjalan dengan baik bagi Kathleen sampai pagi hari di tanggal 13 Januari 2018. Tubuh Kathleen yang tak bernyawa ditemukan di luar rumahnya di Calera, Alabama oleh seseorang tetangga yang melihat dia terbaring terlungkup setengah telanjang di seberang jalan dari rumahnya. Tubuhnya ditemukan pada pukul 5 pagi oleh tetangganya yang sedang dalam perjalanan pergi ke tempat kerja. Dia juga mengatakan kalau dia melihat Jeff mondar-mandir saat dia berada di dalam rumahnya. Saat ditemukan, Kathleen hanya mengenakan bra olahraga dan di sampingnya tergeletak ponsel dan sebotol absin yang isinya tinggal separuh. Awalnya polisi berasumsi kalau Kathleen mabuk dan jatuh. Kepalanya terbentur yang menyebabkan hilangnya nyawanya. Namun setelah penyelidikan dari bukti, otopsi, dan kesaksian, pihak berunang mulai merasakan ada yang salah. Ketika polisi tiba di tempat kejadian, mereka melihat kalau botol minuman keras itu diletakkan tepat di atas ponsel Kathleen. Hal ini terkesan aneh, karena seperti memang sengaja ditaruh di sana. Ahli patologi forensik menyelesaikan otopsi dan memutuskan kalau kematian disebabkan oleh trauma benda tumpul di kepalanya. Dia lebih lanjut juga menjelaskan kalau dengan tinggi badan Kathleen yang mungil, tidak mungkin luka di kepala disebabkan oleh jatuh dan bahwa panjang luka itu mirip seperti botol minuman keras yang ditemukan di tempat kejadian. Dia juga menyatakan kalau kandungan alkohol dalam darahnya mencapai 0,23 atau hampir 3 kali lipat dari batas legal. Supervisor unit barang bukti kepolisian memproses botol minuman keras yang dikumpulkan dan ditemukan bahwa sidik jari yang diambil dari botol minuman keras itu cocok dengan sidik jari dari Jeff. Jempol kiri dan sidik jari manis kiri ditemukan di botol itu dalam posisi terbalik. Dengan kata lain, sidik jari itu menunjukkan kalau botol telah dipegang terbalik. Mereka juga menemukan noda merah kering di bagian bawah botol itu. Polisi juga mengumpulkan bukti dari aplikasi kesehatan yang mencatat pergerakan harian mereka. Ponsel Jeff mencatat pergerakan terakhir di malam harinya pada tanggal 12 Januari itu pada pukul 11 malam untuk 18 langkah. Dan keesokan harinya terlihat pada pukul 5 pagi dengan total 59 langkah. Bukti ini berlawanan dengan kesaksian Jeff yang mengatakan kalau dia sudah tidur di malam itu sejak pukul setengah 11 malam. Polisi juga mencurigai Jeff karena dia terlihat sangat tenang saat diberitahu kalau istrinya meninggal dunia. Berdasarkan pengalaman polisi, mereka menyatakan kalau ini bukan cara seseorang bereaksi ketika mengetahui kalau pasangannya meninggal. Rekaman itu pun dimasukkan ke dalam bukti di persidangan. Pada hari Kamis, di tanggal 22 Februari 2018, Jeff ditangkap dan didakwa atas pembunuhan istrinya. Jaminan untuk dirinya sebesar 500 ribu dolar atau hampir 7 miliar rupiah. Dia tetap mengaku kalau dirinya tak bersalah. Jeff bersih keras sejak awal kalau dia tidak pernah menyakiti istrinya. Dia menyatakan kalau dia dan istrinya mulai berdebat ketika mereka tiba di rumah dari kencan mereka. Jeff tidak senang dengan jumlah waktu yang dihabiskan Kathleen di ponselnya dan kemudian dia melempar ponsel itu keluar dan setelah itu langsung pergi tidur. Dia menyatakan kalau Kathleen pasti pergi keluar untuk mengambilnya lalu jatuh terbentur dan meninggal dunia. Namun Jaksa meyakini kalau itu adalah saat dia mengambil botol minuman keras dari meja, mengikuti Kathleen dan memukulnya. Tetapi Jeff bersih keras kalau dia pergi tidur dan terbangun karena suara anjing menggonggong di luar rumahnya. Dan saat dia sadar kalau Kathleen tidak ada di sampingnya, disitulah dia mulai berjalan di sekitar rumah untuk mencarinya. Jeff bersih keras kalau ini yang dilihat saksi saat dia berjalan mondar-mandir di dalam rumahnya. Pengacara Jeff, John Robbins selama persidangan mempertahankan kalau semua bukti yang ditampilkan adalah bukti tidak langsung. Dan pengacara juga membela klaim yang menyatakan kalau Jeff ternyata sangat tenang saat diberitahu istrinya meninggal. Dia mengatakan kalau Jeff adalah seorang tentara yang terlatih untuk mengendalikan emosinya. Dan orang-orang menghadapi situasi stres dengan cara yang berbeda-beda. Ketika topik gaya hidup istrinya muncul sebagai motif, Jeff menyatakan kalau dia tidak cemburu dan mengatakan kalau itu hanyalah sebatas pekerjaan saja. Pengacara itu juga mengatakan kalau Jeff mau bekerja sama dengan polisi selama seluruh interogasi. Juga secara sukarela memberi mereka izin untuk menggeledah ponselnya dan ponsel Kathleen. Juga tidak ditemukan adanya kekerasan yang terjadi di dalam rumah. Setelah pemeriksaan juga tidak ditemukan DNA di pakaian atau tangan Jeff. Pemeriksa medis yang dipanggil oleh penuntut bersaksi kalau luka ditengkorak sangat signifikan sehingga tidak mungkin disebabkan oleh jatuh. Di antara mereka yang bersaksi selama persidangan, juga ada ibu dari Kathleen, Nancy Martin yang menggambarkan putrinya sebagai pecandu alkohol yang juga minum obat untuk mengatasi gangguan bipolarnya. Nancy juga menyatakan kalau putrinya itu tidak bisa minum hanya satu gelas minuman saja. Dalam kesaksian juga disebutkan kalau ponsel Kathleen kondisinya dalam keadaan retak. Muncul argumen kalau Jeff mulai lelah dan muak dengan pose-pose istrinya untuk media sosialnya. Jaksa penuntut mengatakan kalau peningkat Kathleen dan Jeff itu sudah dalam kondisi yang tidak baik. Dan setelah berunding selama lima jam dan melihat bukti yang ada, juri memutuskan kalau Jeff bersalah atas kematian istrinya itu. Dia tidak menunjukkan emosi saat ponis dibacakan. Jaminannya juga dicabut dan dia akan tetap di penjara sampai dijatuhi hukuman nantinya. Selama persidangan terlihat kalau kedua orang tua dari pasangan Jeff dan Kathleen tidak percaya pada kesalahan Jeff. Bahkan ibu Nancy menyatakan kalau menantunya itu adalah seorang pria yang baik dan tidak mungkin bisa melakukan hal itu. Ini adalah salah satu kasus yang unik di mana keluarga korban malah memihak tersangka. Setelah juri menyampaikan putusannya, hakim William Bostick mensurvei juri secara individual yang menunjukkan bahwa keputusannya sudah bulat. Dengan segala pertimbangan, hakim menjatuhkan hukuman yang menurutnya adil. Dia memberikan Jeff hukuman penjara 16 tahun karena mempertimbangkan tidak adanya riwayat kriminal dari Jeff dan permohonan dari putri Jeff dan keluarga. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah Jeff memang bersalah atau tidak? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao!